Assalamualaikum Mari kita mulai Bootcamp ini Bismillah Bia adalah end-to-end environment Untuk membangun Aplikasi yang Mudah Terutama bagi anda yang Sudah biasa dengan functional programming Seperti MATLAB Atau Python Atau formula Excel Oke kita mulai dengan hal terpenting Dari B Yaitu dia berbasis luah Dan concept table dalam luah Yang kita implement di B Oke kita mulai Dalam luah Dalam luah Variable Sifatnya dynamic Seperti Python maupun MATLAB Dia dynamic Dia tidak usah Ditentukan tipe datanya Dan dia bisa berisi apa saja Seperti yang anda lihat disini A sama dengan 1 Dia numerik Variable A berisi angka 1 Kita bisa langsung Menghitung sesuatu disini Ini adalah sebuah B console Ini B console Interactive console Kita bisa menulis 2 variable disini A, B sama dengan 2 Wahyu Dia bisa berisi 2 Konten yang berbeda Di sini kita coba lagi Ini teknik pengelompokan Kalau biasa dengan formula Excel Atau MATLAB Ini sudah sangat biasa Tinggal menambahkan variable di depannya Oke C Ya Dia return value Value Sangat dynamic Dia Sebuah variable Di dalam luah Bisa berisi Sebuah Array dan table Array dan table Di luah Dia diexpose sebagai table Kita bisa Akses Array nya Seperti halnya Di bahasa pemukaman lain Ya Oke Oke Ya Disini ada A sama dengan 1 B sama dengan 2 Dan sebagainya Ini A, B, dan C Kalau sudah pernah Kenal dengan key value Key value store Maka Di dictionary nya Python Atau di MATLAB Maka Ini adalah Bisa cepat dimengerti Ya Kita akses Value nya V A Atau kita ya Bisa pakai titik Ini nanti akan berubah Di Object oriented program Ya Dalam tanda kutip ya Object oriented Ya Di luah Juga variable Bisa Berisi function Oke Disini Disini ada Kalau kita V Ya ada function Dengan alokasi memory nya Dan memanggil function Ada tanda kurung tutup Buka tutup Ya Oke Disini ada Deklarasi Bisa ya Misalnya ini ada Tabel kosong Ini tabel kosong Dan kita bisa isi D1 Berarti dia punya key Angka 1 Memerik Tidak sama dengan Value nya Oke D2 Kita disini Mencoba pelan-pelan Menulisnya Supaya kita semua bisa Memahami Ini adalah Hal yang mendasar Dan Akan sering Kita gunakan Dalam D Dengan baiknya Key 1 dan 2 Dia Akan Meruskan value nya Jika kita tekan D Kita bikin lagi Yang key nya Adalah Sebuah String Other Sama dengan Ini adalah Total detik Yang Format 3 time Diambil dari OS Linux Di Debian 9 Kita coba Lagi String Dengan cara Menerus yang berbeda Oke Nah Oke Berdua Berisi Value Oke Coba Lagi Ya Kita akan Memasukkan fungsi Ya Fungsi Ya Ada fungsi Disini Cretable D Kita Panggil Lagi Kita Call Lagi Perkinya Oke Oke Dia return Dari variable Yang kita buat Tadi Ada parameternya Ya Karena B Adalah Berbasis Luah Dan luah Adalah Functional Programming Maka Kita selalu Memakai Pendekatan Fungsi Fungsi Functional Programming Seperti halnya Matlab Mampuan Patent Dia Prosedural Dia Prosedural Oke Kita Lebih Bermain lagi Dengan Table Di luar Array Array Dan Table Di luar Bahkan Kalau Dia Complex Table Seperti Matrix Dia Di ekspos Sebagai Table Dengan Mengerti Hal ini Baik Dia Data Maupun Berkaitan Sama Numerik Yang Biasanya Dipakai Oleh Scientist Untuk Menganalisa Sesuatu Seperti Di Benet Atau Di Formula Excel Dia Bisa Apply Di sini Lebih Kompleks Karena Dia Functional Program Functional Program Dia Kan Fungsi 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 Matematika Oke Ini Ada Table Yang Lebih Kompleks Ini Ada Nested Table Bertumpuk Di Situ Ada Nama Kemudian Di Sini Ada Telepon Yang Dia Ada Sebuah Table Lagi Dalam Table Sebuah Array Dalam Ya Nested Table Nested Dia Akan Menggambarkan Seperti Ini Ada Key Telepon Punya Rail Lagi Di Dalam Oke Coba Lagi Kita Bisa Nulis Seperti Ini Supaya Enak Nulisnya Nah Nah Kita Coba Ini Stalnya Matrix Matrix Ya Oke Nah Seperti ini Ya Seperti ini Ya Kita Coba coba latih hal ini ya yang banyak table adalah key dari kunci dari kita apply B engine ini ada beberapa tool dari table sendiri dia kita coba contohnya ada sebuah array ada fungsi di tebel konkret dia menggabungkan semua Hai ada juga table insert nantinya kita akan ke waktu di database kita akan apply itu sama di flutter di mobilnya juga atau di web juga ada banyak Oke kita pisah nih tapi dia adalah sebagainya satu string ya Apple koma papaya kompresin satu string dikonkret dengan kata dengan dengan karakter koma hai 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 Oke kita mulai lagi nah kita masuk ke fitur-fitur yang ada dalam B ya kita tulis require features dia akan memanggil sebuah beberapa beberapa konfigurasi jika benar dia akan meletri nah disini ada di untuk dash ya ini yang yang akan kita gunakan ini adalah inti dari bi sebenarnya dia sebanyak function untuk data cleansing data transforming kemudian joining comparing kemudian meng-apply banyak fungsi-fungsi yang digabung-gabung rekursif dan sebagainya yang menjadi kunci dalam mengolah berbagai macam tipe kita coba data ya kita coba fitur salah satu fitur 12 fitur disini coba kita ada sehari sederhana kita tulis d d ya kemudian dot nama fungsinya coba kita map 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 sebuah fungsi dimana dia akan meng-apply sebuah fungsi yang akan kita berlakukan pada tiap-tiap nilai yang ada di table tadi di array tadi kita coba fungsi X jadi tiap value yang ada di table A dalam X dia dikalikan 3 ya kita lihat di sini nah bandingkan dengan A dia tiap dari A dikalikan dengan 3 oke ya kita coba lagi yang lain misalnya filter kita filter dia akan mengembalikan yang yang fungsi yang meng-filter value mana yang akan ditampilkan pingin ditampilkan misalnya dari fungsi X itu dia lebih sama dengan oke nah dia ya sama dengan di luar ini ada operator ya operator di luar ini kalau di luar ini sintaksnya jadi kalau tidak sama dengan dia ada cacing sama dengan kalau dia sama dengan ada sama dengan sama dengan yang lain bisa lebih kecil ya seperti ini ini untuk menambah bahwasannya jadi filter dia akan apply yang sifatnya operator ya sama dengan apa itu sifatnya operator jadi seperti kita di kalau di if atau di while dalam pemograman itu ya di sini kita lampirkan pdf nya itu untuk tiap fungsi-fungsi dan eksemplenya tutorialnya ini ya nah ini ada satu yang akan lebih sering lagi kita pakai karena namanya C yang lainnya desain dia sebuah lainan rekursif ya dia akan merangkai beberapa function dalam satu rangkaian fungsi ya nah disini coba kita chain dari A kita kita print kemudian langsung kita lanjutkan dengan map ya kita return A kemudian kita map oke jadi chain itu nilainya aja ya return A kemudian langsung kita filter lagi oke eh 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 kita return nah kemudian ada reduce reduce adalah fungsi untuk mensumrise sesuai dengan fungsinya dia akan mengumpulkan semua value yang ada di array atau di table tersebut sesuai dengan fungsinya disini penambahan jadi x plus y dia tiap x plus y dia akan maksudnya ini dia akan menjumlahkan setiap angka yang ada di fungsi sebelumnya ada hasilnya disini kita map kita berlakukan sebuah fungsi kemudian hasil dari fungsi tersebut di tiap value kita filter lagi supaya yang lebih dari 10 kemudian kita jumlah reduce menghasilkan angka seperti ini ini akan sangat berguna untuk memanipulasi data atau cleansing data kita oke kita selesai dengan tutorial awal dash nah kita mulai lagi jangan lupa require featuresnya supaya terpanggil semua fitur dasar-dasarnya ya disini ada sebuah sebuah susunan sinteks untuk membuat database database di dalam B engine ya disini databasenya benar-benar database dia persistence dia gabungan in memory sama disk sehingga jika Anda keluar atau servernya mati ketika dipanggil lagi dia akan tetap muncul karena dia sebuah database beneran bukan in memory ya disini ada sinteks ya disitu ada nama fieldnya yang didefinisikan dan yang di table berikutnya ini tetap sama semua terdefinisi sebagai table dalam luar ya ada tipenya tipe dari indeksinya dan yang akan diindeks disini ada kita support secondary yang itu di primary key ya kita seperti primary key primary key dalam SKL ya disini ada nomor HP untuk secondary nya jadi kita punya dua index oke engine engine kemudian nah disini ada beberapa definisi indeksnya unique true yang pertama harus unique true ya ada tipenya dan field nomor berapa disitu dan tipe dari indeksnya ya ini seperti ini yang kedua unique bisa false dan kita tentukan fieldnya fieldnya bisa lebih dari satu ya fieldnya bisa lebih dari satu oke ya is local maksudnya dia hanya bisa diakses dari dari directory itu aja yang tadi itu kan kita panggil itu false jadi bisa diakses dari luar ya kita create variable objek luar untuk memudahkan kita ya seperti kita sudah ya ya diluarkan variablenya dinamis ya dinamis ya jadi nah disini ada hive hive itu adalah ya seperti hive sangkar dia berisi tool untuk mengolah table 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 siswa tadi ya sini siswa maka siswa nah kita ketika siswa akan sama seperti ini oke kita coba insert sebuah data sesuai dengan fieldnya nah dalam no SQL karena built-in database adalah no SQL kita bisa menambah data menambah field dinamis dengan syarat bahwa field yang didefinisikan di awal ini itu urutannya benar dengan tipe data yang benar ya semua masih bisa diolah dengan teknik dash tadi dengan tool dash itu semua bisa diolah oke ya sebuah row satu row kita coba auto increment auto increment itu jika indeksnya berurutan di awal dia kita tidak usah nulis angka satu dua dan sebagainya ya kita sesuai dengan indeksnya tapi ya tergantung indeksnya oke coba lagi oke nah kita lihat primary indeksnya berupa hash dia tidak bisa melakukan increment ada banyak teknik di itu tipenya indexing ada hash ada tree ada r3 untuk spasial kita support spasial kita spasial atau matrix multidimensional matrix kita harus manual oke oke disini ada replace lain insert replace dia seperti put dia akan mereplace mereplace semua row semua data yang oke seperti ini oke untuk select ya select kurung kurawal buka tutup dan jika mau ke sebuah value dari database kita tulis di dalamnya nama indeksnya sesuai sesuai dengan tipenya ya kalau dia nomor kebetulan ini nomor itu oke ya seperti itu kita bisa menulis data bisa expose data sesuai dengan indeksnya seperti ini baru perintah yang tadi ada select ada replace ada insert dan sebagainya disini banyak sekali fungsi ya fungsi oke seperti ini untuk hapus ya sama select oke nah ini operasional dasar dari database databasenya dimana database itu adalah dia luar table tapi ingat disini bahwa database yang disebut B tidak bisa menampilkan key jika dia diindeks ya dia hanya dia harus menuliskan value saja value saja disini jika jika dia unik dia akan menuliskan dia duplicate ya keynya duplicate update yang terakhir yang ini agak detail adalah update ya update disini ada beberapa syntax yang perlu dipelajari dan harus benar yang pertama itu ada dua itu adalah key sorry index yang dituju yang akan di update ya yang akan di update kemudian adalah itu ada table table nya di array saya maksudnya array di dalamnya ada array lagi simpanya adalah urutan operation ada beberapa operator disini ada plus min dan kemudian ya itu tanda panjang itu ya itu ada menambahkan mengurangi untuk numerik kemudian ada or sor dan n kemudian ada kalau yang panjang tadi itu mensisipkan di sebuah string eh sorry yang titik 2 titik 2 titik 2 ini mensisipkan kalau yang ini mensisipkan mensisipkan sebuah value di field yang mana yang ini tanda pagar ini dia akan menghapus dan sama dengan dia akan mengganti value yang dituju dari field di ini tadi di mana di index yang dituju tadi ya ya kita contoh itu ya di field 2 sama dengan ini tadi sama dengan mengganti terganti dengan jomblo oke jomblo ini sisipannya kita bisa menambahkan lagi nantinya oke ini dulu oke nah ya ditambahkan di field 2 kita bandingkan tadi kita tambah lagi coba dia bisa satu rangkaian jadi update ini bisa satu rangkaian operasi update gitu selain kita ganti di field 2 kita sisipkan nah minus 1 dia akan mensisipkan di paling belakang sendiri ini bisa bebas kita tambahkan luar table pun bisa gitu yang ada key value-nya ya oke 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 nah ini oke nambah data dia nambah data ada lagi kita coba lagi kita lagi tambah lagi titik 2 kemudian kita akan sisipkan sisipkan di field mana jadi ada string ya sisipkan kata gitu disini ada field nomor 6 di byte yang kedua dan di byte yang kedua itu kita mulai merubah dengan urutan yang pertama ini nah kita ini ini karakternya untuk disisipkan kita coba push oh oh ya di itu update yang ada titik 2 nya untuk sisipkan itu ada angka min 1 ya itu tidak perlu karena kita harus tentukan field mana yang akan di ini disisipkan karakternya oke ya kita harus ayves ayong ayo mingguh ayo 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 hai mamut hai 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 oke coba 6.6.2 nah oke di ada tiga operasi update disini ya Hai ada yang mengganti ada yang mensisipkan itu di D itu tanda sutra tuta terus itu dan ada yang dihapus Hai ada yang dihapus ya Hai tuh masuknya nggak ada ya Hai masuknya nggak ada di lima ke hai 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 oke kita sudah ini ya the the dasar dari kontrol data DB yang datanya itu berupa luar table kita sekarang coba dengan semi real data ini ada fake data sebenarnya ada fake fake data ada fake data nanti eh saya ini saya wa deh ininya ini saya wa dimana itu itemnya itu ya Hai ya contoh datanya disini sudah ada data Jason kita import kita coba import data Jason menjadi luar table dan kita masukkan ke database nya bi ya kita dikode dulu kita dikode nah Oh ya ini dikode hasil dikode di di table 1 di 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 row 1 suri Hai oke nah kalau kita enter seperti ini contohnya ya Oke kita ulangi supaya tadi enggak mungkut bingung ya Hai ya ini adalah ada key value disitu keynya file name value-nya 400 sekian kenya price Hai penyebabnya nanti untuk mengambil key-nya value key-nya ada di dash itu perintah kis nah kita oke kita cukup satu ya cukup satu roh dia soalnya ray soalnya ya dari 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 ya kita dari ambil dari dash ini ini banyak sekali harus biasa ini biasa hai 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 untuk eh ngambil value-nya ada itu dari dash lagi Hai dari hasil dikodenya Hai tuh ya seperti ini Hai ya ini adalah dari row satu dari dikode item kita akan masukkan eh eh ke database ya kita bikin database ini saya sudah copy paste ya ada database namanya items kemudian yang wajib mungkin enggak banyak ya supaya enak gitu cepet ya Hai eh indeks ini juga juga ini juga satu aja juga ya satu aja nah ada its ya dash its jadi tiap file di tiap row tiap array dari dikode item karena dikode item sebuah table Hai di tiap dikode item dia melakukan iterasi nih namanya iterasi ya dan for key 4kv in pairs value dan sebenarnya 4k,v itu lebih di patternnya dan juga yang I think Dekati terbentuk 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 Hai Hai ya itu kita ganti nomor tadi unsend ya ini nomor soalnya dari jasnya dia nomor kita sesuaikan aja karena kalau nomor dia bisa minus gitu kalau unsend dia nggak bisa dia dari nol kita coba item high space item ya kita coba sekarang nah nah dan lainnya di tiap di ya di tiap Oh ya dia bentar-bentar Oh itu varumnya dua itu fungsi X itu the key value ya supaya diingat kalau dia satu X atau I saja dia akan ke value-nya saja yang akan diiterasi Oke kita ambil value-nya Oh ya ya seri Iya kita satu variable aja Hai satu variablenya dia akan tiap jadi it's tiap array yang ada di items Hai kotak dikot item sediakan dimasukkan ke database dengan di velice nah oke kita masukkan Oh ya jadi kita ambil values di dari tiap tiap dikot item sedi Hai udah masuk database di items Hai sekarang di satunya lagi aja sesuatu nya lagi namanya komponis Hai sama saja nih nih Oh dia open jadi di lokal ada file jason ini ada dia optionnya ya nanti ada manualnya ini ya di luar ini ini luar ini ikut komponis sama dengan hai 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 jason dikot hai 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 komponis ya oke sama dengan tadi ada ki dan value hai 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 kita ambil key-nya Hai untuk menentukan yang ada database is Hai ini di redite beli naga Hai ini key-nya yang menjadi field kita coba buat database dengan memasukkan values di contoh values oke kita lanjut tadi aku lanjutin ya jadi di video ini sama konsepnya tadi memasukkan item sama company ke dalam database kita sekarang masuk ke agak rumit dikit agak rumit dikit kita bikin sebuah function yang mencoba melakukan manipulasi atau data access atau logic istilahnya logic menggunakan dash ya mencoba dash ya disini ada kita coba function cari di dalam database nya B itu ada pairs itu ya ada pairs itu ya seperti ini items.index hash pairs pairs ini dia seperti seperti each kalau di dash di kita integrasikan di dalam database database build it database build it nya B sehingga kita bisa melakukan hal seperti yang di dash tadi karena aslinya ini dash ya ya kita bikin chaining ya kita bikin chaining dia pairs itu gabungan dari each dan eh pairs chain dan each dash chain dan each kita coba disini kita cari di oke kalian catat aja di catat aja dulu nih ya jadi kita cari di dua database kita filter di field keberapa dan kita cari eh ini string yang diinginkan ya kemudian di union itu kita eh gabung tabel hasilnya baik dari database items dan database nya companies ini ada yang gak konsisten nih variabelnya kita cari ya jadet dulu ya dijadet dulu ini satu fungsi contoh tapi sangat penting karena akan sering seperti ini kita bisa bikin berbagai macam ini ya fungsi disini nah ini kalau kita bandingkan dengan SQL kemudian misalnya rangkainya SQL sama Laravel atau javaspring atau apa gitu ya kita kan dua kali kerja tuh satunya bikin database untuk untuk hasil simpunan query nya sorry bikin table tapi kemudian kita panggil lewat logic baik java atau php atau apapun atau ruby nah kemudian kita return lagi ke SQL nah kalau disini kan gak tinggal return sebuah variable dengan cukup dua table cukup dua table cukup dua table nah kita langsung bisa hasilkan berbagai macam hasil seperti ini ya ini variable nya tadi kita cari ya database apa dengan ini tadi ya hasilnya apa ini kita cari string dari beberapa field yang kita tentukan di atas tadi ya ya lihat ini ada ada racing ini racing racing kita cari lagi yang lain misalnya ya kita oke oke nah kita dapat lagi jadi dia mengasumkan dua 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 luar table dari dua database ya menjadi sebuah table baru ya ini ada tadi ada apa ini franekinnya oke franekin coba lagi oke 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 jadi ini dengan variable kita bisa expose dia nanti jadi rest jadi html template atau diakses dari flutter dengan luar table juga kalau kita encode misalnya ke json ya nanti mungkin mau kita jadikan rest data oke dia menjadi json dengan dua table dasar untuk menyimpan terus turis saja dia bisa meng-create banyak hal gitu oke kita mulai lagi item sudut sonek oke kita kita review lagi nih Hai review lagi ya Hai review lagi tentang bagaimana expose database melihat database beberapa contoh ini adalah indeks ya ini indeksnya tadi pakai ini tadi oke hashnya ID-nya hash itu ya kita kalau select ini pakai indeks ini pakai indeks yang sudah dibentukkan di hadat ke spesitya di skema itu di skemanya Oke enternah kita akan return sebuah value ok dari banyak function tadi yang kita setelah jadi kita coba bikin rest terhana rest terhana nah disini kita rest eh baik get put delete itu akan bit dia akan merita dari function kita buat kita coba disini ada namanya rek ini adalah teknik untuk ini ya jadi ada rek ada Jason itu dia standar dari bi untuk kri return hasil-hasil ya return hasil ke dalam Jason ini ada pos posinibadi-badi dia request biasanya harus minta Jason dan biasanya tadi hasilnya di decode dan dimasukkan ke database Hai sama dengan put put sama dengan replace ya jadi put itu kalau insert dia nggak ada yang duplik dia masuk kalau dia duplik dia akan me-offrite itu oke oke put ya perhatikan functionnya ini dasar-dasarnya delete 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 ini Hai ya ini kita nanggap sambil nunggu komah nih kita berangkat hai 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 dan karena ada satu ini nanti get sama delete itu satu ini ya hai 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 edit kalau kita bisa bit general jadi kita iskan kalau request metode-nya get Hai itu kita ke fungsi get delete ke delete Hai ini tadi untuk item untuk company juga mirip Hai juga ambil untuk item untuk companies nah disini ada tuh number karena yang akan kita ambil sebagai parameter di rest nanti ini adalah sebuah nomor bukan bukan String a KG biar cepat ya ini sudah saya siapkan hai 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 yuk fungsi request body masukkan Hai tetap bis delete juga sama delete kita sama ini Oh ya jelit hits ini getnya nah fungsi fungsinya beda nih Oh ya nanti dia ke item sini Hai fungsinya beda oke hai 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 kita yang tadi itu ya yang cari string tadi ya dari dotet dua table Oke kita ambil untuk fungsin cari Oh ya tadi nih ini nah oke kita buat fungsi lagi search ya sehingga nanti ini dia akan memanggil cari yang akan dipakai di res jadi beda fungsinya di fungsi-fungsi ini untuk expose expose data handling di res http itu nah oke terakhir di dalam B kita juga punya built-in http server ya http server jadi kita tidak ada apa C atau engine X ya kita punya sendiri di dalamnya disini kita ada dua tadi ya dua port di kita bisa bikin dua res dua alamat res nah di ini bikin rootnya untuk nanti ini kita alamatnya htp-nya di resnya itu in root root kita copy yaitu disini itu kalau kita bikin root dia akan tampil tuh table rootnya itu hadapan ini adalah root dari alamat IP dan port yang kita tentukan variabelnya harus beda ya beda http sama http.com tadi ya untuk komponis untuk mengosongkan data dari roots ini http.com kita kosongkan tablenya semua definisi dari di b-engine itu berupa table oke kita update lagi padnya tadi ada id tadi ya itu namanya stash stash itu dia akan dia fitur dari res umum standar hai 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 dia akan menghandle itu yang belakang sendiri itu fungsinya itu post-put itu fungsi yang tadi kita tulis hai 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 itu ada ID ya itu ada titik 2 ID itu untuk mengulis value yang kita inginkan untuk get pusul sebagainya stash hai 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 ya ini kita harus agak teliti dikit yang disini karena eh fungsi yang yang akan dijalankan oleh root itu akan return ya dari ternyata recrender itu perintahnya dan seperti hati-hati ah oke oke oh hai 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 jenis company search Hai jadi baik di pot 8.000 9.000 tadi Ayo kita buat satu-satu rootnya ya Hai Oke hai 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 oke oke monggo kalau yang jalan-jalan naik-naik bukit-bukit atau jalan di sekitar kini kampung ini baik warganya Rahmah-Rahmah ini monggo serawung atau mau ke sungai di bawah sana kita ada acara sendiri dimana di atas yuk bismillah hai 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 Oke lanjut kita sekarang rapikan ya yang dari yang tadi kita buat ini ada html.lua di ini alamat nih di github ada Hai kayak kita bikin di modul luah di ini di Hai senyum dikeh ini ini hanya nih apa lokasi modulnya kita bikin edit pakai film pakai Nano boleh tapis yang tadi html.lua hai 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 gue kontrol O ini dua di oke hai 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 ya ini eh dikontrol O dulu H oh ini permisinya pakai sudo bagi dia harus pakai root akses sudo ya kalau anda disudah di root 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 akses ya tidak usah pakai sudo oke selanjut lagi kita lagi mulai lagi copy paste hai 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 ya kontrol O kontrol X di kita cek bisa bisa apa enggak ya bisa Oke jadi HTML ini sama dengan kita tadi pertama-tama awal-awal kan belajar tentang nester table nester table itu kita apply di sini di HTML Oh ya tadi kan kita ngerjakannya di bi-console ya kita bikin di luar di luar di direktor yang sama yang ada database nya bi itu yang tadi source code yang ke kita di kita tulis ya kita tambah gini nih namanya contoh.rua tuh ya kita harapin di sini lebih enak kodenya ya tadi ada ano ya dikode ya tadi nggak usah dikode kenarek jason itu dia otomatis dikode jadi lupa nih Nah tadi kan ada di velos dikode buat itu langsung di velos aja jadi kita langsung ambil velos dari eh tadi tuh jatuh eh eh apa file ini biasanya item sama kompanis ya Nah kita tetap bisa ke ini bi-console dengan tadi require start itu nih require console.start tadi ya kita langsung aja nah kita panggil ya kita bisa ke konsul lagi disitu Nah kita dengan item jalan kompanis jalan Hai kemudian kita tinggal panggil start http untuk items untuk support 8000 ya sama kompanis atau yang 9000 Hai atau dua pot yang berbeda tuh nah ya kita bisa akses dari luar dari luar sekarang kita ini ada rest client tool ini di Firefoxnya Firefox Oke nah nih kan dapatkan ini kita put di put itu ada keterangan itu kita lagi mengakses dari luar ya kalau di url itu sintaksnya kita coba get get oke get nah kita copy ID nya tadi dari space tadi ya hash nya itu tadi ya base kita send CRL nya ya dapat ini jangan perhatikan bodinya ya bodi kalau pas push terus kita lihat responnya 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 di rest ya masuk datanya keterima hai 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 sen lagi Oke nah dapat oke Hai ya itu lebih ini pas rapinya nih hai 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 kita yang search tadi yang cari tadi yang search kita coba masukkan ini sembarang ya sembarang string nah dapat hasilnya sesuai dengan apa yang tadi kita tulis di itu ya di ini cari tadi function cari tadi yang pakai dash tadi yang pakai dash tadi ya ya kita coba lagi hai 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 oke ya dapet ya Hai nah jadi hai 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 harapan dari B ini sebenarnya eh pokoknya tadi itu pokoknya bisa Excel ada scientist yang begernya Excel yang bisa formula atau bisa Python atau bisa matlab itu bisa create service sendiri di sini enggak usah pusing enggak usah pusing masalah harus bisa SQL dan sebagainya karena datanya Hai sudah jadi satu dengan logiknya nah ini ini ada nih Hai ada kalau mau daiksi dari luar kita harus buat bridging port ya jadi Vagran file-nya itu ini kan pakai Vagran file pakai jadi kita pakai Vagran dalam untuk mengakses ini kita mengakses ini pakai Vagran itu di atas itu ada Vagran dalamnya ada Linux Hai itu kita di Windows nih nah ini ini di mapping dulu dia baru bisa dia sudah luar tuh port-portnya Hai ya seperti ini Hai Vagran filenya di Windowsnya di direktur Windowsnya lebih keterangan lebih ini bisa ikut bootcamp deh Hai ya ya oke Hai nah ini tadi kita update seperti ini dia akan termapping ini kan yang didalam B nya tuh ya Hai Oke lanjut Nah sekarang kalau kita create rest kita coba sama prinsipnya tapi kita render jadi HTML HTML seperti yang ada di sini kita render Oh ya kita pakai yang HTML tadi HTML.luar tadi nah ini Hai nah ini adalah sebuah nestable ya nesta tabel menghasilkan yang nested SML nya sintaksnya HTML nanti dia kalau di render dia jenis dokumen itu dan didalamnya ada Sintaks luar Hai nih yang ada persen-persennya nih Nah disitu kita belajar di kalau bisa dengan biasa dengan table nesta tabelnya luar enak nih coba di catat dulu dia di ada table mana yang nested mana yang sesuai satu reya kita nanti coba ya lihat ya coba perhatikan disini kita coba bikin fungsi lain yang selain yang tadi ya nge-render company sudah senek dan nah nanti tadi kan Jason tuh Jason ini enggak usah dia item semenan item dia tapi dia tetap di luar table tapi di render ke HTML lewatin tadi nah perbedaannya adalah di password ini itu ada template template-nya adalah hasil render dari HTML tadi nah seperti yang ini ya di render maka dia akan menampilkan data yang ada di di luar table sesuai dengan fungsinya tadi coba ini tadi nah Oke kita ke ini Hai di contoh luar lagi yang sudah ada kodenya tadi ya ya kita aktifkan nah jangan lupa yang ini nah nih tadi kan enggak ada sekarang jadi ada ini html sebenarnya require html ya Hai Oke nah oke yang ini nih jadi ini nested table diperhatikan ya html itu fungsi menganggir fungsi fungsi menganggir fungsi lagi ya dia nested table Hai menyebabkan coba kalau kita lihat di bi-consul kita coba ini copy paste ya dia akan generate HTML template nih yang ada fungsi luar yang ada persen-persennya adik-persennya adik-persennya Oh ya ya Oke ya Hai ini dia jadi ini CSS kemudian disitu ada html disitu kalau ada persen dia function bisa multi-lan kalau ada eh ini persen yang ada sama dengannya dia return value dia return value nah disini kita for dia akan mengulang bikin template-nya bikin template-nya itu ya kita kita start lagi kita start nah dia akan menampilkan tuh hasil renderannya itu Hai Oke kita refresh Oh ya tetap sama tadi Hai Oke ya Nah itu kelihatan tuh ya oke itu yang tentang template komplek versi ini Hai ya kalau kita get yang tadi ya ini hasilnya seperti ini Hai ya Oke sekarang kita lihat kalau tadi rendering template kita akses itu dari flutter di flutter kita bikin lagi untuk mengakses res dari companies.select dan ya seperti ini dan kita akan tampilkan di flutter ya dalam flutter ada namanya lowakit nih itu sebuah plug-in sebuah plug-in yang kita harus kita harus lampirkan pada project di flutter di ini susunannya ini susunannya kita harus panggil namanya lowakit plug-in nanti kita kirim deh via via sama ini telegram untuk ininya githubnya link-nya kemudian nah kita akan mau tampilkan ini kita mau panggil Hai panggil file luar Hai panggil file luar Hai ya dari dart di main dartnya flutter kalau belum bisa flutter coba eh disitu banyak di udm itu tutorial tentang flutter awal-awal aja yang awal-awal aja ini kita panggil luar sini namanya komp ini file-nya komponis dan fungsinya yang tadi itu nanti kita mau mau keluar dulu mau ke Ayo kita akan tampilkan disini nah disini Ayo kita definisikan ini harus kita import ini namanya ORM yang kita import lokasinya disini di aset kalau di Android ya ya sudah ORM ini harus kita masukkan disini direktori ORM ini di komponis dan luarnya bisa juga anu import file luar lain situ ya di aset ini tapi yang pure luar kalau luar dia enggak bisa luar itu kan ada dua tuh luar sama luar jit luar jit itu sebuah sudah di-embed di sini di luar jit ini ya di sini kita mau masukkan table Hai ya tabel insert nih tabel insert Hai jadi kosong tabel insert di ya Hai gimana hasil dari tabel situ tabel yang akan ditampilkan itu adalah hasil dari Jason ingat ingkut dari Jason ingkut yang di alamat yang ada di ini di ini lambatnya yang kita ases bida dirasnya bi ya Hai ya ini ada ada fitur di luar kitnya di flutternya itu ini ingat jadi masih di luar ini masih di file luarnya dan kita bikin thread namanya nah thread ini kita bikin jalur ya setelahnya ke flutter ini harus ada nih wajib mana yang akan dipanggil file luarnya yang akan dikirim ke flutternya ya ya kita akan ambil responnya yang tadi itu hasilnya Jason nya tadi dari rest ini adalah sintaksnya yang ditulis dulu dipersiskan sini seperti ini ya di compact version ini masih get ya get kalau mau post delete put ya ikuti deh yang full versinya di bootcamp kita run ya ini pakai Android studio begini nih run soalnya belum bikin yang untuk vcode kan flutter kan ada di vcode juga gitu tapi ini sebenarnya dia koneksinya ke ini ya pakai j pakai NDK nya Android sebenarnya antara luar dengan flutter itu pakai native jadi dia native dia bukan webview dia bukan apa ya bukan pakai Cordova enggak dia benar native dia karena dia karena koneksinya pakai ini NDK Android NDK oke eh nanti aku tampilin screenshotnya deh ini gimana sih caranya Hai nampilin Android screen ke sini nggak bisih ya oke ya ini tampil di sini tampil oke sekian dulu nih yang compact version dari hasil ini hasil dari ya di situ ada print ya ya kalau nggak tampil ini berarti masih error nih tampilin tampil di konsul dulu nih ya oke kakak kan 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 kan